Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Bagaimana kah kisah kehidupan bangsa Arab Sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Apa agama bangsa Arab sebelum Islam datang? Berikut ini kisah selengkapnya Intro Sahabat Muslim Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab Di zaman Nabi Ibrahim Alaihi Salam Ahlak mulia tersebar Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari syirik Kemudian waktu terus berlalu Keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran Masuklah berhala-berhala ke kabah yang suci Agama Nabi Ibrahim hanya dipegang sebagian kecil masyarakat Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim Alaihi Salam dan Nabi Ismail Alaihi Salam Terjadi perubahan besar di tanah Mekah Agama tauhid tergerus oleh ombak ke syirikah Penduduk tanah suci di sekitar Baitullah Al-Haram menjadi penyembah berhala Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabila khuza'ah Amr bin Luhai Al-Khuzai Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah Ia dicintai dan disegani masyarakat Penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia Amr pernah bersafar ke Syam Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung Dan ia terkesan Saat kembali ke Mekah Ia bawa tradisi Syam ini ke tanah Haram Masuklah berhala Hubal ke Jazirah Arab Dan ditempatkan di sisi Kaabah Direwetkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah Yang berbentuk manusia Orang-orang Qurais mendapati tangan kanan Hubal telah hancur Lalu mereka ganti dengan tangan dari emas Inilah berhala pertama orang-orang musyrik Yang paling besar dan paling suci menurut mereka Setelah Hubal Tanah Mekah berangsur-angsur di sesaki berhala Di antara berhala-berhala besar mereka adalah Manat Manat merupakan jelukan untuk berhala yang terbuat dari batu keras Milik Bani Huzail di Gunung Kudait Al-Musyal Yang disebut dalam tekstek Islam Manat adalah Dewi Semit yang disembah di Jazirah Arab Sebelum kebangkitan Islam pada abad ke-7 Berhala ini termasuk berhala tertua Yang terletak di pantai Laut Merah Kemudian berhala berikutnya yang disembah bangsa Arab adalah Lata Berhalanya orang-orang To'if Dan Al-Uzza berhala termuda namun yang terbesar dari dua berhala sebelumnya Berhala ini disembah oleh orang-orang Qurais Dan kabilah-kabilah lainnya Tiga berhala ini selain Hubal Adalah berhala terbesar masyarakat Arab Kemudian kesyirikan semakin tersebar dan berhala pun semakin bertebarat Setelah Amr bin Luhai berhasil digoda dengan berhala Setan pun memainkan perannya di babak berikutnya Mereka memberi wangsit kepada Amr Memberitakannya bahwa berhala kaum Nuh, Wut, Suwa, Yagut, Yaquq, Nasr terkubur di Jeddah Amr datang ke sana Kemudian menggalinya Ketika jemaah haji datang dari berbagai negeri Ia berikan berhala-berhala itu pada mereka Hadiah dari penguasa Mekah Tanah suci tempat berhaji tentulah istimewa bagi mereka Berhalawut diberikan pada kabilah Kab Penduduk Daumatul Jandal Suwa diserahkan pada Huzail bin Mutrikah Yang tinggal di Ruhat, wilayah Hijaz Yagut suntuk Bani Utaif Keturunan Bani Murad Yang tinggal di Jurf, dekat Sabah Yauk diberikan kepada orang-orang Hamadan Di wilayah khaiwan di Yaman Dan Nasr untuk keluarga Di Al-Kilah Di wilayah Hamir Kemudian mereka membuat kuil untuk berhala-berhala ini Mereka mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Kabah Walaupun mereka berkeyakinan Kabalah yang lebih utama Dakwa Amr bin Luhai kian tersebar di Jazira Kabilah-kabilah lainnya meniru apa yang dilakukannya Mereka menjadikan patung sebagai sesembahan Membangunkannya kuil dan memberinya nama-nama Walaupun berhala kian marak Namun masyarakat Arab tetap mengagungkan Kabah Mereka pula yang menaruh berhala-berhala mereka Di sekeliling Kabah Apakah masyarakat Arab ketika itu beriman kepada Allah? Puja-puji terhadap patung berhala telah menjadi agama dan budaya masyarakat Arab Meski demikian, tidak sedikit pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu Yang menciptakan mereka dan alam semesta Mereka yakin Allah SWT lah sang pencipta Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab Allah Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Kurang surat Al-Ankabut ayat 61 Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah Katakanlah segala puji bagi Allah Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Kurang surat Luqman ayat 25 Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka Siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kurang surat Az-Zukruf ayat 87 Namun syaitan membisiki bahwa berhala-berhala itulah Yang mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT Berhala itu menjadi perantara antara mereka dengan Allah Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah Agama yang bersih dari syirik Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata Kami tidak menyembah mereka Melainkan supaya mereka pendekatkan kami kepada Allah Dengan sedekat-dekatnya Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka Tentang apa yang mereka berselisih padanya Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang pendusta Dan sangat ingkar Kurang surat Az-Zumar ayat 3 Ayat ini dengan tegas menjelaskan Orang-orang Arab jahiliya beriman kepada Allah SWT Tetapi mereka campuri keimanan itu dengan kesyirika Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala Dari sini kita dapat memahami Bahwa mengagungkan orang-orang soleh secara berlebihan Lalu menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah SWT Adalah tradisi masyarakat Arab jahiliya Budaya Arab Masyarakat Arab telah mengenal jin dan syaitan Orang-orang Arab jahiliya telah mengenal jin dan syaitan Pada masa itu setan-setan berkumpul antara bukit Safa dan Marwah Abdullah bin al-Abbas raduluan humah ketika menafsirkan ayat Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah Kurang Surat Al-Baqarah ayat 158 Abdullah bin al-Abbas mengatakan Di masa jahiliya, syaitan-syaitan berkumpul di malam hari Antara bukit Safa dan Marwah Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang-orang musyrik Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan Wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah Karena dulu kami melakukan sesuatu syirik di sana saat jahiliya Kemudian Allah menurunkan firmannya Baka barang siapa yang beribadah haji kebaitullah atau berumroh Baka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya Kurang Surat Al-Baqarah ayat 158 Tidak berdosa, ibadah di sana berpahala Para sahabat takut kalau mereka teringat dosa-dosa lama Kemudian Allah menenangkan hati mereka Dengan menjelaskan keutamaan beribadah di antara Safa dan Marwah Orang-orang jahiliya berinteraksi dengan jin Seperti memohon perlindungan kepada mereka Dan bawasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia Meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan Kurang Surat Al-Jin ayat 6 Dunia Perdukunan Di Madinah yang dulu bernama Yastrib Ada seorang dukun wanita yang terkenal Sebagian penduduk Madinah mengetahui kedatangan Nabi SAW Melalui kabar dari sang dukun Jabir bin Abdullah Redulu Anhu mengatakan Kami mendapatkan kabar pertama kali tentang diutusnya Rasulullah SAW Dari seorang dukun perempuan penduduk Madinah Ia memiliki pengikut dari bangsa jin Jin tersebut datang dalam wujud seekor burung Lalu hinggap di salah satu dahan Wanita itu berkata pada burung Adakah berita untuk kami? Sehingga bisa engkau sampaikan dan kami juga berkisah padamu Engkau memperingatkan kami dengan berita tersebut Kami juga memperingatkanmu Burung itu menjawab Tidak, hanya saja setelah diutus seorang Nabi di Mekah Yang mengharamkan zina dan melarang Al-Korar Masyarakat jahiliya biasa minta pendapat para dukun Ibnu Juraic menafsirkan ayat Barang siapa kufur kepada togut? Kurang surat Al-Bakoroh ayat 256 Menurutnya, togut dalam kalimat tersebut adalah dukun yang mendapatkan bisikan syetan Mereka memberi wangsit pada lisan dan hati para dukun Dari Aisyah Radul Anhu bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun menyampaikan sesuatu kepada kami begini dan begitu Dan kadang kami lihat kenyataannya memang benar Rasulullah SAW bersabda Kata-kata yang benar itu ditangkap oleh bangsa jin Lalu dibisikannya ke telinga tukang tenung atau dukun Dan ditambahkan ke dalamnya dengan 100 kedustaan Perdukunan saat itu benar-benar tersebar dan membudaya Sampai ada sebagian orang berprofesi jadi dukun palsu Aisyah Radul Anha berkata Abu Bakar Ashidik memiliki budak laki-laki yang senantiasa mengeluarkan khorej padanya Abu Bakar biasa makan dari khorej itu Pada suatu hari, ia datang dengan sesuatu Yang akhirnya Abu Bakar makan darinya Tiba-tiba sang budak berkata Apakah Anda tahu dari mana makanan ini? Abu Bakar bertanya Dari mana? Ia menjawab Dulu pada masa jahiliah aku pernah menjadi dukun yang menyembuhkan orang Padahal bukannya aku pandai berdukun Namun aku hanya menipunya Lalu si pasien itu menemuiku dan memberi imbalan buatku Nah, yang Anda makan saat ini adalah hasil dari upah itu Akhirnya Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya Hingga keluarlah semua yang ia makan Abdullah bin Al-Abbas berkata Rasulullah SAW tidak membacakan Al-Quran kepada jin dan tidak pula melihat mereka Rasulullah SAW pernah pergi bersama sejumlah sahabat menuju pasar ukas Sementara itu setan-setan telah dihalangi mendapatkan berita dari langit dengan dilemparkan kepada mereka ashihab atau meteor Setan-setan tadi kembali kepada kaumnya dan kaumnya itu bertanya Ada apa dengan kalian? Mereka menjawab Tidak ada yang menghalangi kalian memperoleh berita langit kecuali sesuatu telah terjadi Pergilah kalian ke arah penjuru timur dan barat bumi Lihatlah apa yang menghalangi kalian Mereka pun beranjak pergi ke timur dan barat Sebagian diantaranya melewati Tihama dan bertemu dengan Nabi SAW yang ketika itu berada di Niklah dalam perjalanan menuju pasar ukas Beliau ketika itu sedang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabatnya Ketika mereka mendengar Al-Quran dibacakan, mereka pun benar-benar memperhatikannya Seraya berkata, inilah yang telah menghalangi kita untuk mendapatkan berita dari langit Mereka kembali menemui kaumnya Mereka berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar Lalu kami beriman kepadanya Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami Maka Allah pun menerunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW Katakanlah, hai Muhammad, telah diwayukan kepadamu bahwasannya Telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran Kurang surat al-jin ayat 1 Zaid bin Amr bin Nofail Di tengah pekatnya kabut kesyirikan masyarakat Arab Tersisa beberapa orang yang masih memurnikan agama Nabi Ibrahim alaih salam Di antaranya Zaid bin Amr bin Nofail Zaid tak mampu mendakwahi dan menyerukan agama yang lurus Di tengah pemuka kekufuran Qurais Ia hanya mampu mengkritik sembelihan-sembelihan kurban mereka Dan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Badaluan Huma Bahwasannya Zaid bin Amr bin Nofail mengatakan Aku tidak memakan apa yang kalian sembeli sebagai persembahan untuk berhala kalian Aku juga tidak memakan sesuatu yang disembeli tanpa menyebut nama Allah Zaid bin Amr mencela sesembelihan Qurais Kambing ini Allah yang ciptakan Dia turunkan air dari langit untuknya Juga menumbuhkan tertumbuhan dari bumi untuk memakannya Kemudian kalian sembeli tanpa menyebut namanya Zaid mengingkari perbuatan mereka sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah SWT Orang-orang Qurais tidak memperdulikan Zaid Karena menurut mereka yang dia lakukan tidak mengganggu kehidupan dan ibadah mereka Atau mereka sengaja tidak memperdulikan untuk mengejeknya dan merendahkannya Selain Zaid juga ada Warokah bin Nofail Seorang yang mengimani risalah Nabi Isa AS Namun tidak didapati riwayat ia mendakwakan apa yang diajarkan Nabi Isa AS Atau membicarakannya di tengah-tengah keluarganya dari kalangan Qurais Sahabat Muslim Demikianlah gambaran kondisi agama bangsa Arab Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW Dakwah tauhid pada agama para Nabi samar-samar disuaraka Karena itu hampir tidak ditemui persinggungan antara orang-orang yang bertauhid dengan pemuja ke syirikat Dalam keadaan tersebut terdapat segelintir orang yang masih berpegang pada ajaran Rasul sebelumnya Ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Isa AS Mereka yang tersisa ini tidak mampu angkat suara Menyebab kabut gelap penyimpangan akidah Sehingga tidak dijumpai perdebatan agama Hingga diutusnya Rasulullah SAW Wallahualam bisawab Sekian video kali ini Silahkan tekan tombol subscribe, like dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya